Intro Monique, ayo kita main boneka di rumahku Wah, ayo, ayo, ayo Kita ajak teman yang lain yuk Boleh Monique, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan Hmm, tapi aku tidak bisa membawa sepedaku ke rumahmu Dan sepedaku bocor Tidak apa-apa Monique, ayo aku bonceng naik sepedaku Wah, terima kasih Monique Berdasarkan percakapan tadi Kira-kira ciri kalimat ajakan itu apa ya? Ada yang tahu? Iya, kalimat ajakan biasanya terdapat kata ayo, mari, atau yu Nah, contohnya Lihat ya Mari kita pungut sampah bersama-sama Kita main ke lereng yuk Ayo kita belajar bersama Nah, jadi Kalimat ajakan adalah kalimat yang didalamnya terdapat kata ajakan Mari, ayo, atau yu Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Monique Siap, bu Siap Tapi Kenapa kita sebaiknya berbagi dengan temanmu? Berbagi menunjukkan sikap rukun Bawalah tempat bekalmu kembali ya Nah, teks tadi merupakan contoh kalimat perintah Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu Contoh Jika kalian belum mengerti pelajaran ini Acungkan tangan Monique, tutuplah pintunya Bagilah makanan dengan temanmu yang lain Nah, ciri-ciri kalimat perintah juga diakhiri dengan tanda seru Contoh Masuk ke kelas dengan tertib Ada tanda serunya Jaga kebersihan lingkungan Ada tanda serunya Juga contoh-contoh yang lain Pasti kalimat perintah itu ada tanda serunya Bagaimana anak-anak sudah mengerti? Nah, sekarang saatnya latihan Latihannya yaitu tulislah 5 kalimat ajakan Dan 5 kalimat perintah ya Boleh dikertas selembar ataupun di buku Semangat belajar dari rumah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!